Alat dan bahan yaitu Sidigading, jaring, kawat, tang, sabut kelapa, dan media tanam Langkah pertama yaitu membuat turus atau penopang yang dibuat dengan jaring yang berukuran 50 x 10 cm Lalu diisi dalamnya menggunakan serabut kelapa Serabut kelapa ini mampu mengikat dan menyimpan air untuk tanaman Sehingga tetap terjaga kelembapannya Setelah semua bagiannya terisi sabut kelapa Ikat pada bagian bawah, tengah, dan ujung jaring menggunakan kawat Agar sabut kelapa merekat dengan sempurna Setelah diikat menggunakan kawat, kawat yang tersisa tersebut dipotong menggunakan alat tang dengan tujuannya agar semakin rapi Dan ini tampilan turus atau penopang sabut kelapa yang dibuat Langkah selanjutnya yaitu masukkan turus ke dalam media tanam yang telah dibolongi sekitar 3-5 cm Tujuannya agar turus ini tidak mudah kebah atau goyang Lalu tanam siri gading ke dalam media tanam Dan melilitkannya pada turus Tujuannya agar siri gading melilit sempurna ke atas Selain itu, siri gading yang dililitkan ini Tujuannya agar menambah keindahan dan keestetikan pada ruangan Nah, ini hasil kreasi siri gading yang telah kita buat Cantik bukan? Terima kasih telah menonton!